Pendahara dari sana, saya sampaikan, kalau saya memutuskan untuk mengambil keputusan itu jadi ketua harian, berarti itu tanggung jawabnya adalah kepada hasil MPA. Dan itu berarti juga satu, kalau disetujui oleh, ini kan berarti suatu pengorbanan yang besar. Masa semuanya di bawah harus dibagi-bagi. Nah itu kenapa saya katakan, kalau memang niatnya baik untuk kebaikan bersama, di bawah itu harus seorang yang ada. Alasannya, seorang juga sudah dikukuhkan dan sudah dilantik, sudah menyusun program kerja, program kerja sudah berjalan, beberapa rencana sudah berjalan, dan kalau dari pihak mereka belum ada pengukuhan atau pelantikan. Nah dari sana, pulanglah, selesailah kira-kira diskusinya. Dan sesuai janji saya, ini yang harus dibawa. Saya sampaikan juga kepada Pak Roni, bahwa saya bawa ini ke rapat pengurus dan rapat anggota. Karena mereka telah, sesuai hak pilihnya, telah memilih saat MPA 8. Jadi untuk itulah, kita bertemu hari ini, semoga cukup terwakili, sehingga sampai saat ini belum, ini pasti, apa namanya, ya kondisi. Karena usulan baik yang disampaikan Pakku, nama-nama pun yang dimusulkan untuk dibentuk tim kecil, itu belum ada SK, belum ada misalnya saya dan Pak Roni menentangkan di sesuatu. Tapi ada usulan bahwa dibentuk tim kecil untuk mau melanjutkan, apakah ini lanjutnya mau bagaimana. Nah, baru sampai di situ, kenapa sekarang kita orang ada pertemuan, ini yang menjadi tanggung jawab saya untuk menyampaikan kepada Ibu Bapak sekalian, perkembangan yang ada. Dan inilah kondisinya. Jadi, kalau ada isu macam-macam, ya bisa saja, karena selalu ada dua versi, dan kalau dua versi itu dikembangkan lagi, ya berversi-versi lah, jadi banyak. Dan waktu pertemuan juga dengan Pak Roni di awal, saya sampai-sampaikan ke Pak Roni. Pak Roni, saya mohon pertemuan ini tidak dipublikasikan bermacam-macam dengan action yang dibuat bervariasi masing-masing. Karena biasanya ada salah persepsi dari situ. Kalau mau kita sepakati, apa judul pertemuan ini. Sehingga pertemuan itu waktu itu dirubah, ya. Namanya jadi hanya pertemuan antara Roni Sompi dan Angelika Tengker, gitu lah. Jadi bukan antara formatur seperti yang awalnya disepakati. Jadi, demikian Ibu Bapak sekalian. Ini memang ceritanya garis besar-garis besarnya, tapi itulah apa yang terjadi saat ini. Dan nanti kita akan diskusikan. Saya harapkan juga masukkan tanggapan dari Ibu Bapak sekalian. Yang mau setuju atau tidak setuju atau protes, silahkan. Semua boleh. Bicara keras boleh, tapi tolong tidak emosi. Karena orang sedang menyelesaikan hal-hal yang supaya lebih baik untuk K3 ke depan. Jadi, nanti tentunya yang saya harapkan lebih dulu tanggapan dari Roong Taranak terlebih dulu. Mengenai apa situasi perkembangan saat ini. Karena itu juga suatu bentuk pertanggung jawaban. Karena Roong Taranak dan fungsional anggota K3 yang saat itu memilih... Sebagai yang punya hak pilih saat MPA 8 yang lalu. Dan mungkin kalau lapar bisa jadi emosi, tolong makan dulu, nanti tolong lanjut. Boleh gitu? Oke. Jadi, demikian cerita yang panjang dibuat singkat sedikit. Tapi itu sudah terinformasi dengan baik. Sebelum nanti tolong lanjutkan dengan tanggapan-tanggapan dari ibu bapak sekalian. Tolong akan makan siang dulu dan sebelumnya doa. Belum ada? Oh, masih kurang, belum semua. Ya, sudah. Mohon maaf. Lanjut. Makan bermesipat temurga, nah itu belum terlalu ada. Oke, ibu bapak sekalian. Tadi penjelasan singkat saya, purut-purutannya apa yang telah terjadi dan juga mungkin informasi yang berkembang di luar. Saya juga mohon bagi siapapun yang merekam pembicaraan saya, tolong merekam jangan cuma ambil sepotong-sepotong. So, ada pengalaman, Tom. Karena cuma ambil sepotong-sepotong, jadi masalah. Bahkan bisa sampai masuk penjara. Jadi, seorang yang merekam pun tolong bijaksana. Setuju atau tidak setuju dengan langkah-langkah yang sudah diambil oleh saya, beserta rekan-rekan yang saat itu terlibat, tolong selesai rekam ke siapapun. Upload, ya. Apa yang di-upload itu, masanya menenangkan dan juga informatif dan tidak hanya sepotong-potong diambil yang cuma mau bikin-bikin panah. Perlukan yang sepotong tadi bikin panah. Jadi, saya merahkan juga kebijaksanaan dari Bapak sekalian. Dan, karena makanan ternyata baru kode-kode saja. Kita akan buka persanyaan atau pernyataan, tanggapan dengan apa yang saya jelaskan meskipun tadi penjelasan singkat dari saya. Ya, silahkan. Roong dulu yang ter... Ya, berlanjut. Begitupun juga karena saya di bidang sosial dengan ilusif selalu ada komunikasi. Dan, dari penjelasan Ibu Ketua tadi, kami sangat lengkap apa yang jadi kita tidak bertanya-tanya lagi. Tapi kan pada kesempatan ini mungkin kami sebagai roong dan juga mungkin sosial akan ada pendapat kami. Jadi, kembali tadi firman Tuhan datang, kita tahu bahwa negara rohani kita saja, ada tadi kan bilang Israel Utara Selatan. Memang berarti dari dulu itu memang sebenarnya yang kondisi demikian sudah ada-ada dulu. Tapi harus kita lihat sekarang, yang ada sekarang hanya satu, Israel. Jadi, kira-kira solusinya memang harus satu. Nah, kalau memang tadi ada dua embryo, satu embryo yang sumpalan, bahasa yang selama kita tidak dengar. Mohon maaf ya, saya mau bicara sedikit begitu. Dan saya tahu memang bercerita, karena kami di kanonan jelas. Kalau bicara tentang turunan, ya jelaslah turunan kita yang sama dengan Bu Angel. Yang disebelahkan baru MP7, baru ada, baru sekarang. Baru dua turunan. Nah, kami harus menjelaskan demikian, kami dari roong kanonan. Dan, kami mungkin saran kepada Ibu Ketua, kalau tadi memang mohon maaf ya. Dengan segala hormat, Bapak Gubernur sampai sudah turun tangan. Dan memiliki soal rekonsiliasi. Pertanyaan saya, kenapa tidak dibalik? Harus Ibu yang Ketua, Pak Sopi yang Ketua Harian. Kenapa bagi Ibu, Pak Sopi, mudah sekali kalau kita mau menerima. Saya tidak setuju. Jadi, saran kami, ke depan, kita karena tadi Ibu sudah bilang, di sini sebenarnya orang hebat semua. Orang komunikasi hebat, orang pemikir organisasi hebat. Kita harus berpikir strategi. Ya kan, karena mohon maaf ya. Kita harus berpandangan lebih lagi, karena kita tahu kemarin aja mohon maaf, para polgol kan aja pecah. Tapi bagaimana akhirnya? PPP pecah, bagaimana akhirnya? Kita berpandangan lebih luas. Jadi kita di sini bukan cuma mohon maaf, tapi ada strategi. Karena kebetulan saya tentara, hiru itu sebenarnya strategi. Ibu bahasa saya senang sekali dengan senyap, tapi bahasa saya kemarin, perang itu kan kapan mau ditembakkan peluru kecil, ya kenapa yang harus lawan dengan peluru besar kan? Ya, saya sangat setuju saat dengan setiap teman Ibu kemarin. Jadi, saran saya Ibu, mari kita atur strategi, karena memang, saya bilang kan, kita ini karena harusnya harus satu. Dan kita berusaha, yang kita ini yang memang sebenarnya yang Tuhan jelas, kita yang memimpin. Kalau mereka itu kan sebenarnya jadi wakil saja. Itu saja, itu saran dari saya, dan mohon maaf, jadi itu Ketua Tolong, ada tim kecil berumus, yang mungkin lebih hebat dari kami dan siapa-siapa, bikin strategi yang baik, jangan, masa mereka cuma yang jelas, yang nggak jelas itu, nggak bisa kalah sama kita orang-orang yang jelas, begitu kan? Jadi kita ini adalah yang jelas. Jadi orang yang nggak jelas, nomor dua saja. Kalau memang nggak nomor dua, ya kita maju terus. Ya kan? Itu saja mungkin saran dari kami, kewakili perkumpulan dari Rok Kamanan, dan mungkin dari Bidang Sosial. Ini gaya itu sendiri. Yes. Berdasarkan Pak Bukatakan, bentuk tim kecil, Pak Gubernur, saya, Pak Roni, Pak Ayub, dan Audi. Pak Audi. Ya? Ya, lanjut. Ya, itu kan jika lanjut, ya, belum ada SK, tanda tangan, belum saya juga tanda tangan. Terima kasih. Saya dari ketua perskema, Senyobudetabek, nama saya yang kirangmu. Terima kasih atas sempatnya, saya minta sendiri. Sipatnya dikampingi, ada pendamping wajib ketua atau apa? Tidak usah. Tidak perlu, Ibu Ika bisa. Saya terlambat datang. Yang terlambat datang sendiri, tapi seluruh sering ganti, menunggu di luka. Saya dari Ketua Umum, berhubungan kawamu, angin asa negara. Dan di dalam, ee, kakak ini terang, itu ada beberapa berkumpulan. Yang pertama ini, Kahan Musa, Pembatu, Torak Paj, ada pusat main, yang ada di Kawak, dari Watuina. Setelah saya mendengar penjelasan, dari, Ketua Umum, terpilih, Ibu Angelica Tengkar. Dengan kini, saya menyampaikan, berupa pernyataan, bahwa, laksanakanlah, sesuai dengan hasil, MPH, dan berupa pernyataan, beberapa hari yang lalu, saya ada, komunikasi dengan Pak, Beni Dengkar, tengah malam juga, saya cuma menyampaikan, kepada, Pak, Beni, mungkin lewat, BMA, bahwa, kakak mitra, tetap solid, dengan, Kepimpinan Ibu Angelica Tengkar. Karena, yang, setelah kita terpilih, pertama, itu yang dilantik, adalah, Ketua Umum terpilih, ketiga itu adalah Pak, Beni Dengkar. Setelah periode kedua, kakak mitra, dilantik oleh Ketua Umum, Bapak, Beni Joshua Mamoto. Jadi, kalau dari, unsur, masyarakat, dan, eh, organisasi, yang ada di lingkungan, di nasa Tengkar, harus saya tegaskan, di sini, bahwa, kita tidak pernah, tidak kelahan hati, setelah, di pimpinan Ibu. Jadi, yang perlu kami sampaikan, kalaupun ada, trik-trik organisasi, mengenai kawal-kawal yang lain, kalau mungkin, akan buat, suatu kebersamaan, itu mungkin, kalau bisa diusulkan, kalau memang ada, permintaan dari Gubernur, mungkin Ibu sebagai Ketua, Pak, eh, Sonti, sebagai Wakil Ketua saja, karena, kita lah yang asli, karena kalau saya berpandakan pribadi, saya mengatakan bahwa, kita kan tiga asli, sedangkan mereka adalah, kan tiga, kan tiga asli. Refli Mandagi, saya berpandakan, ya, Pak Kasahan, Matuari, Tumbulu, juga, Pinal Esa, Nekamangpa. Mungkin, dengan waktu yang, ada, kita orang, menarik baik, ke depan, dari yang hadir ini, sangat, negatif, ada pakasaan, ada rohm, ada fungsional, ada tarana cuma dua pilihan, setuju dan tidak setuju kalau setuju mari tolong berdiri, kalau tidak setuju dulu ditempat terima kasih itu apa dulu ini Pak? setuju tetap patwa umum-umum yang jadi kategori kita ada rekonsiliasi oke, dipersilahkan duduk kembali dalam kerumunan masyarakat bantik saja bertabik wakil, mohonan saya hadir pada waktu pelantikan ibu diundang untuk mendoakan sebelum saya hadir pada saat mendoakan saya sudah bicara kepada kerumunan masyarakat bantik sesaja bertabik silahkan Pak Garang nama saya Pak Garang Garang ganas tetapi jarang saya tidak ganas hidup bantik dan sangat mendukung apa yang ibu kami punya ketua ibu jadinya teke terima kasih mohon-mohon perhatiannya bergantian terima kasih selamat sore selamat sore saya memperkenalkan diri dari Alex Luntunan saya Ceng Pahit Pulauan di Tunisia Organisasi Konsea terdiri dari 46 perkumpulan rom, taranan, dan fungsional dan pada saat MPA ke-18 19 November sudah hadir sehingga pada saat ini pun kami tetap menyerahkan apa yang terbaik menurut ketua umum itu yang akan didukung oleh Pahit Pulauan di Tunisia Terima kasih saya Yoni Ronek Pasei Ketua Umum Perkumpulan Kumawangkuan kami sudah 54 tahun terdiri dari 11 perkumpulan belum termasuk belum termasuk yang taranan kami solid dari dulu secara selalu dengan K3 kami mendukung terakhir pada MPA kemarin sangat solid kami mendukung Ibu yang jadi KTK dan kami menyarankan ini sesuai cara berorganisasi yang benar kami didukung K3 didukung oleh rohom dan taranak seperti yang sekarang ini yang fungsional semua tiba-tiba ada yang datang ambil kesempatan mau bagi-bagi apa namanya mengurus kami rasa itu tidak terlegitimai saya usul dari kita sekarang kita tanda tangan berapa rohom dan taranak semua dan fungsional ini itu menyatakan mendukung dengan penuh yang jenis kontenger yang menjelaskan yang menjelaskan iya ya ya artinya oh iya itu kenapa itu penyataan kami dari Kawan-kawan dan saya juga selaku sekten Kawan-kawan iya yaksan Kawan-kawan ada Pak Ayung disini dan alamat Pak Kang Kawusang sebagai pemimpinan akhirnya MPH ke-8 di Bujirika sudah ada dia dan ada pelantikan dan sudah diangkat sumpah tinggal kita terus program itu saja yang kita pegang dan yang terakhir jayanya Kawan-kawan kalau orang tanya sejarah saya cuma jawab yang saya kenal K3 yang ber-24 tahun bukan yang masih baik terima kasih terkenalkan menyatakan sikap dan dari dahulu kami tetap dengan kerukunan keluarga Kawan-kawan hasil MPH ke-8 karena kami juga telah berumur 42 tahun kerukunannya dan tetap berada di bawah kepimpinan Ibu Angelica Tengker Terima kasih Iyayatul Sanjir kami dari Rauh Tekaskasan 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 ini berdiri Surahana dari tahun 70 dari tahun 70 ke-70 berdiri Surahana dan MPH ke-7 juga kami sudah pernah ikut saya sendiri juga perwakilan ketika di gedung apa itu di gedung lemanas dan saya tahu itu saat itu situasi dan kondisi sebenarnya akan terjadi dan kami mendukung saat itu Bapak Beny memotong untuk menjadi ketua karena memang saat itu pihak sebelah mereka want out tapi tahu saat itu mereka want out keluar tiba-tiba di luar masing-masing dan saat itu juga mereka ada meneluarkan supaya aklamasi dan saya salah satu yang protes jangan aklamasi karena untuk apa kami orang teranak diundang kalau tidak diberikan hak suara saat itu kalau mereka menutup kalau aklamasi kita tidak mau sehingga ada sedikit menjolak nah ini jadilah pemilihan dengan menghargai suara setiap orang teranak saat itu jadi kami mendapat suara untuk bisa memilih siapa yang jadi pemimpin saat itu dan dari MPH-7 itu memang saya akui dan sangat terasa kepada kami di kerugunan Kakas Kasut itu sepertinya ada sedikit berguncang apalagi dengan perasaan itu juga sedikit goyang di perasaan Baktuari Tombulu barangkali ini memang imbas dari di atas seperti itu dan kemudian MPH-8 kemarin juga kami yang hadir dan kami juga tetap memilih Ibu Enjin Tengger sebagai Ketua Umum dan tetap mengakui ketiga yang akhirnya adalah ketiga yang berdiri di asmi dan untuk kejualangan dan pertama yang kami tutup kalau bisa mereka harus melakui perasaan MPH-7 dulu bahwa itu mereka menjelaskan dan keluar dari sidang saat itu itu yang kita menentukan karena isu yang mereka keluarkan huas di luar itu adalah seperti menjelaskan barangkali MPH-7 kami adalah saksi hidung yang hadir saat itu dan kemudian untuk yang kedua kami menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua yang sudah kami pilih untuk menjalankan organisasi Ketiga ini apapun sesuatu keputusan dari Ketua kami tetap melikuti kepada Ketua Ketiga jadi kami tetap mengakui Ketua Ketiga adalah ikutnya ketiga kami dapat perjalanan ke depan ke depan kepada Ketua untuk menentukan terima kasih Ketua 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 dari kawan-kawan keluarga sejauh dari tadi jadi ada empat saya punya ini mesti dibagi-bagi nah secara pribadi secara organisasi dan mantan penanggung jawab MP ranjutan dan mantan presiden K3P mendukung engineering ke depan jadi sekali lagi ini selaku pribadi dan selaku pemurus dan ketua umur sekali lagi menurut engineering ke depan sebagai ketua umur kerugunan keluarga kawan-kawan terima kasih terima kasih saya Pak Yocu boleh ya bertutup ya itu masih kalau Pak Yocu bicara udah gak ada yang bicara lagi terima kasih itu suatu kehormatan Pak Yocu saya 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 Franky Maramis dari fungsional Pak Pontar jadi saya mau bicara disini bahwa ketika Ibu Henjelian Tecker dan Tona As Pak Beni sudah siap kita berteman dengan Pak Pak Komara itu sudah hadiah terbesar dari kelompok kita kesempalan jadi lebih dari itu so-so minta banyak Dora jadi kalau sekarang korang harusnya marah Pak Dora termasuk yang topik kubunuh sekarang yang bermeseran DTO tadi tapi sekarang tolong sempatku baik jangan minta lebih lagi jadi tolong baca radio sama-sama kalau besok mau bikin Natal Natal sama-sama tolong mau pasca pasca sama-sama tolong sepakat untuk tidak bersepakat satu organisasi saya kira itu yang paling bagus yang paling maksimal yang sudah Ibu kasih pada orang biar belum tanya pada orang Ibu kasih tolong mubatamak itu Joe jangan minta lebih lagi terima kasih terakhir 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 ayo aja kehormatan kehormatan karena 2 jam terima kasih salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasa melipu pemerintahan begitu karena ini kan banyak ada muslim juga jadi saya perkenalkan nama saya Alixas Serang saya wakil ketua umum K3 Tangsel dia masyarakat mengandung paling mayoritas disana banyak jadi doang saya ya saya kebetulan dengan Felix saya sebagai wakil ketua PNT wakil ketua tadi nya Sekjen sekarang jadi wakil ketua terus naik naik posisi saya pengurus juga salah satu Sekjen di Margo jadi banyak kita pengurusnya kalau soal mendukung kalau kita soal dukung berarti semua dukung kan gitu ya jadi sekarang pertanyaan saya hanya pertanyaan menerima atau menolak untuk bersatu itu aja kalau menolak nanti buketur yang tanya saya gitu itu aja makasih kebetulan saya mewakili fungsional dari Minahasa diaspora yang kedua saya juga mewakili keluarga besar tumbuhan yang di Jakarta sejak yang ketiga saya juga mewakili keluarga besar anggota di Jakarta dan keempat saya juga sebagai salah satu ketua PWSku dan yang kelima adalah juga keluarga serukunan keluarga Sumi Andalia yang adalah anggota yang ketiga saya dari MPR yang ketujuh kebetulan adalah terpilih sebagai anggota sidang pimpinan sidang pada saat terakhir sehingga saya akhirnya menyerahkan pakat atau SK kepada Bapak Benny Mamoto dan Bapak Benny Mamoto seperti kita ketahui semua bahwa adalah ketua umum ketiga dari sejarah pertama dan eh bukan sejarah pertama penjara dari ketiga itu dari Pak Benny Mamoto sudah diserahkan kepada Ibu Angelica Tengker oleh sebab itu kita melihat bahwa di luar itu kita tidak tidak mengakui bahwa mereka itu salah atau tidak tapi kita berada di terhukunan keluarga sawan yang benar dan berjalan sesuai aturan oleh sebab itu pada saat ini kami mendukung Ibu Angelica Tengker sebagai ketua umum dari Ketiga Putra ya kelepunan keluarga keluarga aduh kalau saya tanya apa kabar luar biasa jawab kau tiga luar biasa luar biasa karena kami sebagai wanita kawan luar telah menunjuk Ibu Ika Angelica Tengker menjadi ketua umum dan kita semua memohon dengan jasa berkat dan selalu melimpah pada hati dan binginan Tuhan Yesus Tuhan Amin Bapak 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 yang terhormat seluruh ketua untuk pertumbuhan yang kami cintai kalau kami sudah mengikuti kami jadi percintaan ibu kepada anak murun kemurunnya jadi anak-anak semua memiliki ibu namanya Maria Walana Mahamir melopor wanita menahas dan yang harus kita menjawab disini selanjutnya generasi penelus wanita Tonsia dorong Bapak Bapak wanita Tonsia maju nah Bapak Bapak dan ibu sekalian kami sengaja dengan Bapak Bapak kami berterima kasih kepada semua kami diberi kesempatan Bapak Bapak yang tadi kalau kami mengikuti MPA ke-7 dari awalnya Bapak Jemi Tanti itu hanya sebagai Ketua Panitia Belaksana pada MPA ke-7 ya dan kemudian pada saat itu terpilihlah Bapak Benny Mamoto sebagai Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua dengan jumlah suara 76 suara yang membutuhi Nah apa yang kita semuanya bukan dari mana-mana tapi kita adalah Tukar 3 yang dilahirkan oleh para seseku khususnya Pak Benny Tengger yang masih kita masih ada kesehatan kesehatan yang masih tetap di tengah-tengah kisah Tukar 3 berdiri dari tahun 73 dan selalu dihadiri oleh pelopon-pelopon dua-dua kita yang punya main punya kotak tapi yang memajukan Tukar 3 Tukar 3 ya jadi kalau kita melihat usulan yang mengatakan beliau akarnya akat oleh Pak Gubernur jadi Ketua namun kami tidak setuju keluarga tetapi kita sudah memilih infika oleh NPA kedalaman maka kita semua yang di sini harus menunggungnya semuanya